Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lompat langgar SOP Tapi masjid Berjoget boleh Kan langgar SOP Melompat-lompat pun Tapi masjid macam mana Nah disini pembahasan daripada Ustadz Ilyas Ismail Official So jom jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe Untuk channel Ustadz Ilyas Ismail Official ini Ok jom kita tengok videonya guys Let's go Oh Apa ni guys Konser What Apa ini Oh pantas ya Berjoget melompat langgar SOP Tapi masjid Ok 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 Kalau kita tengok Baju polis yang jaga ni Polis ke apa ni Tak faham juga Bajunya warna hijau mungkin ni lah Barek kuning Saya tak faham ni negara mana eh Apakah di Malaysia Saya tak faham eh Ok Mungkin nanti kita Dengarkan penjelasan daripada Ustadz Ismail eh Ustadz Ilyas Ismail Allah Abul Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim La hawla wa la quatilla billahil al-alwa Kita faham lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Qala rabi syurahli sadri Wayasirli amri Wa ahlul uqdata Min lisani Yafqahu qawli Amma ba'du Alhamdulillah Syukur dan puji Dipanjakkan kehadra Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan izin Ketentuan dan kasih Sayang Allah Dapatlah Sama-sama Kita bertemu dalam Kesempatan video Pada kali ni Saya dalam jalanan Nak pergi beli barang sekejap Tapi Ada Nak ambil masa sikit lah Untuk nak Berkongsi Satu Satu Perasaan Dengan semua Sahabat-sahabat Rekan-rekan penonton Tepi jalan Mata-tepi jalan lah Ni bercakap Baru-baru ni Saya ada dapat Beberapa Klip video Yang Agak tular Dalam Kalangan Apa tu Sahabat-sahabat media sosial Netizen kita lah Dan Bila kita menyaksikan Klip video itu Kita tengok Ramainya Yang bersukaria Yang berseronok Melompat-lompat Nari Joget Semua ni Dalam Suasana Memang SOP Tak ada Memang tak ada SOP dah Berimpik-rempik Berapat semua Betul Dan juga Dalam Riang gembira Seronok pada waktu itu Dan saya dipahamkan Bahawa Isu ni telah Sampai ke Pihak PDRM lah Polis sedang Menyiasat lah Tentang Oh Di Malaysia Bayangkan lah Di saat Masjid Diperketatkan lagi SOP nya semua Dan Dalam masa yang sama juga Ada golongan yang Seolah-olahnya Macam menganggap Penularan wabak ke Apa penyakit Semua macam Tak ada apa-apa lah Betul Dan yang kita agak sedihnya pula Di masjid Kita sangat Straight Sangat straight Penjarakan Softnya Kemudiannya Dengan Semua SOP Yang telahpun Ditetapkan Memang kita patuh Sungguh Tapi kenapa Bila di tempat-tempat lain Macam seolah Tak ambil peduli Kenapa hanya di masjid Saja Benda ini Sangat rasa Kita rasa tak seronok Sangat rasa tak Tak seronok dengan Keadaan macam ni Dan lebih-lebih lagi pula Bagi kita yang Sedang Sejak daripada tahun Sudah Masuk ke tahun ni Banyak sangat lah Benda-benda yang berlaku Yang saya kira Ini sebagai teguran Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap kita Daripada pemimpin Sampailah pada rakyat Dan saya juga Kita semualah Pendakwah-pendakwah Ini semua sebagai teguran Daripada Allah Buminya Bergegar Banjir di sana-sini Puting beliung Tanah runtuh Dan banyak lagi Kejadian-kejadian aneh Yang tak pernah-pernah berlaku Di tanah air kita Boleh berlaku Bagi kita orang beriman Kalau ini kita kena Baca ia Sebagai satu Teguran daripada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan lagi Hanya semata-mata Kita anggap Ini tak ada apa Ini kejadian alam Dah sampai masanya Dah sampai waktu Nak jadi-jadilah Tak boleh macam tu Kita kan Siang malam Kita kena yakin bahawa Setiap apa yang berlaku ini Ia pasti Takkan berlaku Secara sia-sia Betul Golongan-golongan Apa ni Ulul albab Orang yang rajin berfikir Merenu akan ciptaan Allah Dia akan Menganggap bahawa Semua yang berlaku ini Bukan berlaku dengan Tak ada sebab Sia-sia Betul Mesti ada sebab Ada hikmah Di sebaliknya itu Sebab itu Saya nak mengajaklah Semua sahabat-sahabat Rakan-rakan penonton Supaya Di musim-musim susah Di musim sukar ini Kita lebih ambil Aktibar Bukannya sesama kita Duk menghentam Mengutuk Menghina Kemudian pula Ialah Dari sudut Penguatkuasaan Undang-undang SOP ke apa Biarlah adil Jangan berat sebelah pula Biar semua benda ni Kita dapat ambil Aktibar Belajar sesuatu Bukan apa Untuk generasi Akan datang juga Dan bagi yang berseronok Riang gembira Melompat Tekija-kinja Duk menari Ini semua Kita nak pesankanlah Ingat Allah SWT Kalau ikutkan Allah SWT Punya kemurkaan Punya marah Punya geram Dengan perangai Kelakuan umat manusia ini Allah SWT Akan turunkan azab Tetapi bila kita baca Ada satu Hadis kutsi Yang mana Nabi SAW Allah SWT Berfirman Apa maknanya Nabi SAW Bersabda Allah SWT Berfirman Sungguhnya Kalau nak ikutkan Geramnya aku ini Kata Allah Terhadap penduduk-penduduk Bumi Nak saja Allah mengazab Kesemuanya Betul Akan tapi Kata Allah Bila aku melihat Kepada orang-orang Yang mengimarahkan Rumah-rumah Allah Bila orang melihatkan Orang-orang yang Mengimarahkan Masjid-masjid Dan orang-orang yang Senantiasa mohon Ampun Di waktu malam Ataupun di waktu sahur Di tengah-tengah malam Dia bangun Dia mohon ampun Malu rayu Minta ampun Pada Allah Maka Allah SWT Tidak jadi Untuk mengazab Penduduk-penduduk Bumi itu Maknanya Riwayat Imam Bayi Haqi Ini Satu Ingatan buat kita Kita patut Rasa berterima kasih Kepada orang-orang Yang suka Mengimarahkan Masjid Orang yang suka Mengimarahkan Rumah Allah Gara-gara mereka Yang sering Mengimarahkan Rumah Allah Rajin datang Ke masjid Sayang terhadap Rumah Allah Suka untuk Menghadirkan diri Datang ke masjid ini Gara-gara mereka Allah SWT Tidak jadi Untuk nak Mengazab Penduduk bumi Hari ini Kita kena Kita kena rasa Berterima kasih Kita kena rasa Bertuah Pada orang-orang Yang suka Mengimarahkan Rumah Allah Dan memang Ini pun Generasi yang kita Nak lahirkan Generasi yang cinta Yang sayang Yang suka Yang hatinya Muallakatun Bimasajid Allah Hatinya memang Berpaut Pada rumah Allah Bukan pada Waktu-waktu Tertentu saja Mari ke masjid Ini yang kita nak Kita nak Supaya Generasi kita Dan akan datang Generasi yang Sayang dan cinta Pada masjid Ini kita nak Bukan kita nak Orang makin jauh Makin jauh Dan saya sendiri pun Semang-semang Kawan-kawan Mana rata-rata pun Memang kita akui dah Memang ada Segelintir dalam Masyarakat kita Yang sudah Tawar hati Terhadap rumah Allah Dah hati dia Makin jauh Dah terhadap masjid Hati dia Makin menjauh Terhadap rumah Allah Macam-macam Sebab lah kan Dan yang keduanya Adalah orang yang Bangun di tengah malam Dan mohon ampun Pada Allah SWT Atas Ketelanjuran Atas apa dosa Yang pernah dia buat Itu yang pertama Yang keduanya Kita nak elak Daripada Allah SWT Murka Terhadap kita Iaitu adalah dengan Kita memperbanyakkan Bersedekah Memperbanyakkan Bersedekah Inna s-sadaqata Tutfi'u Ghadabal Rabbi Sesungguhnya Dengan bersedekah itu Dapat memadamkan Kemurkaan Allah Dengan bersedekah itu Dapat memadamkan Kemurkaan Allah SWT Lepas tu saya mengajak Dari saya dan Sahabat-sahabat semua Walau kita di musim susah Di musim sukar Macam mana sekalipun Sifat untuk bersedekah Sifat untuk berinfak Sifat untuk nak Menyumbangkan harta kita Di jalan Allah SWT itu Jangan ditinggalkan Jangan hanya kerana Kita kata Alah ini musim Covid lah Wabak ini payah Nak menyumbang Duit tu apa-apa nak ada Bagi setakat mana yang ada Ini bukan soal Kuantiti Berapa kita nak bagi Tapi soal Kualiti hati kita Sewaktu nak memberi Keikhlasan kita Allah nak uji itu Dan yang ketiganya Yang kita nak sebutkan Cara untuk kita nak Mengelakkan daripada Kemurkaan Allah SWT Dalam kehidupan kita Di dunia ini Iaitu dengan Melaksanakan Amar ma'ruf Nahi mungkar Kita cegah Kemungkaran Seru ke arah kebaikan Sebab tu kita ni Bila kita nak menyeru Ke arah kebaikan Sememangnya Ianya pahit Jalannya memang pahit Qulil haq Walau kanan murran Katakanlah Yang benar Walau ianya pahit Kadang bila kita nasihat Kita pesankan Kawan-kawan kita Tentang apa yang berlaku sekarang ni Mungkin ada di kalangan mereka Yang marahkan kita Mana-manda lah Mind your own business lah Kau jangan campur lah Hal kita orang semua Nak jadi apa Jadi biarlah Tak boleh Kita kena menasihat Nasihatkan pemimpin kita Nasihatkan rakyat Nasihatkan semua golongan Hatta tuan-puan pun Nasihatkanlah kami Para pendakwah ni Betul Nasihatkan kita Supaya kita ni Jangan jadi lalai Jangan jadi leka Jangan jadi alpa Ingat Saya menyeru Diri saya dan kita semua Mari kita Didik ahli keluarga Dan generasi kita Sayang cintakan rumah Allah Kerana daripada situ Turunnya rahmat Dan kasih sayang Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan buat Kelakuan Pangai-pangai Yang boleh mengundang Kemurkaan Allah Allah Terima kasih semua Sudi menonton Moga ada rezeki lain Dan kesempatan lain Kita bersuha lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sayyidina Muhammad Okay guys Dah selesai videonya So itulah tadi Berjoget Melompat Langgar SOP Tapi masjid Macam mana? Masjid ada Pembatasan-pembatasan Tersendiri Sedangkan tempat Konser macam ni Kita tengok Ramai sangat Yang datang Dan tak ada Yang patuh SOP Ada yang buka emas Ada yang lompat-lompat Tak jelas Ada yang Ya berhimpit-himpit Semua macam tu Dan kita boleh tengok bahwasannya Apa yang disampaikan oleh Ustaz Elias Ismail ni Betul Bahwasannya ada ketimpangan Ada ketidakadilan Kalau saya cakap Daripada Apa nama tu SOP SOP inilah Jadi Macam kita tu Eh Dekat masjid dibatasi Tapi dekat halayak-halayak macam ni Konser macam ni Tak ada pembatasan lah Haa Kalau boleh Kita marah tu Allahu Akbar Tak tahulah Kita nak cakap apa eh Tapi insyaAllah Ini dah Dah ada jalan lah Dah diurus daripada PDRM Semoga Ini tak terulang lagi lah Agar supaya kita semua ni Sama kan Kita tak nak lah Pandemi ni terus menerus Kalau kita tak jaga SOP Kalau kita memang Ceroboh Kalau kita memang Tak nak Diatur Okey lah Haa Duduk kat rumah je Tak payahlah Kan Daripada kita Menularkan penyakit-penyakit tu sendiri Jadi COVID tu Saya tak faham lah Kawan-kawan belum pernah kena lagi Saya dah kena Allahu Akbar Oke guys Mungkin itu saja video kali ini Terima kasih Ustadz Ilyas Ismail Terima kasih Dah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pamin Ududiri Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax